Silahkan duduk semua lagu semuanya Palu, ini lagunya siapa? Apa-apa baru satu kali? Lagunya Cesar Irwan Oh, Cesar Irwan Bagus ya Saya tidak tahu Sudara mendapatkan Apa lagu ini berkali-kali Nah Jadi, selama Pujian itu naikkan Atis di otak saya terus Terus, dia tadi gini Pak, ini lagunya sampai apa? Terus, saya bertanya Sampai kamu turun Bukan itu maksudnya Masuk apa? Kota saya habis Ini bagaimana? Nah, dia itu masih pakai Nomor apa yang Pokoknya bukan nomor simpati Lalu, beli kota di mana? Aku tidak harus ingin Beli kota di ngapa? Tapi, kota di kakak Kemal daripada kota di darah Itu semua nama Ya, pokoknya Sebelum buka Pak Sandar Kalau sampai pisah Apa? Sebelum selesai Tunggak Saya ingin Dengar khotbah Banyak Bagaimana? Mau marah Kota di mana? Oke ya? Itu sebabnya Kalau kekujian ini Kita katakan Berkali-kali Coba kita balik Bukan berkali-kali Seperti yang Benis katakan tadi Bukan berkali-kali Kita merasakan kebaikan Tuhan Kesetiaan Tuhan Tapi, coba di balik Berkali-kali Kita ingin kurang ajar Bukan Pak Betul? Dan apa sikapnya Apa reaksi Bapak kepada kita Jawabnya Tetap mengasihi Iya, berkali-kali juga Dia tetap setia kepada kita Ini luar Nah, hari ini kita mau Belajar merenungkan hal ini Kalau konsep ini Kita sadari Kita mengerti Tujuh Siapa diantara saudara Yang sampai saat ini Masih jengke Ya, masih jengke Dengan seseorang Nah, apalagi Saudara berkata Saya sudah hitung 16 kali Sampai juga Kalau saudara Kita sempat hitung Seseorang Yang jengke Dengan suara Sampai 16 kali Pernahkah kita menghitung Berapa banyak kali Kita menjengkelkan Tuhan Ya Tidak Tujuh jawab Kira-kira Tuhan atau kita yang menang Saya menjengkelkan Gak berarti jawab pertanyaannya Kira-kira siapa yang kalah Siapa yang menang Ayo cek wang cepat Tetap Tuhan menang Supaya kalau masih ada Di antara kita Yang belum bisa menerima Suaranya Dengan apa adanya Menerima suara Pak pisaran Yalah konsep ini Kita lakukan Jadi siapa yang menang Antara Tuhan dengan kita Dan siapa yang kalah Dengar tiga pertanyaan Jadi Tetap Tuhan yang Siapa yang menang Siapa yang kalah Tetap Tuhan yang menang Tuhan yang kalah Kita menang Jengke Oh menjengkelkan Semoga kurang ajalah kita Lebih banyak Yang kita lakukan Dalam hal ini Tuhan yang kalah Kalau dalam hal Dia tetap memuntri Tuhan yang kalah Lohnya ketiga Itu melihat apa Ya Kalau menang sih Banyaknya menang kita Tuhan yang melihat Kalau melihat angkanya Maka itu Selalu ukurannya Bukan berapa jam Kita sejauh sehari Ukurannya Bukan berapa Ratus etal kita Minta apa Ukurannya Bukan berapa Kali sebulan Kita Dua Berapa hari Kita dalam sebulan Mempuasa Bukan Ukurannya Ada Berapa kali Kita bisa mengampuni Orang yang Masalah Karena itu Karena konsep ini Yang tidak Dimiliki Oleh agama Apapun Dipunyai Hanya ada Di dalam Konsep Kasih Maka itu Jangan Kita Mau dikalahkan Oleh Hal Apapun Juga Dan kita Sadar Berapa kali Kita melukai Ati Tuhan Menyakit Ati Tuhan Maka seperti itu Juga Kita harus Menerima yang lain Siap? Amin Siap? Maka kalau Seorang tidak siap Seorang ada Di luar jauh Dari Kasih Tuhan Ayo kita Renungkan Sikap Tuhan Yesus Ini Ibrani 2 Ayat 14 Ibrani 2 Ayat 14 Karena Anak-anak itu Adalah Anak-anak Dari Darat Dan Maksud Anak-anak itu Adalah Kita Manusia Jadi Sasaran Utama Kadatangan Tuhan Yang menjadi Manusia Dalam Nama Yesus Yesus Amas Yadudu Adalah Untuk Anak-anak Yang dari Apa? Yang dari Dara 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 Berkali-kali Dalam Alkitab Kita Menemukan Tata ini Walaupun tidak banyak Tata ini Beberapa Manusia itu Terdiri dari Dara dan daging Dara dan daging Dara dan daging Setiap hari Kita mendengar Kalimat ini Maka Hati Dan pikiran Kita Harus Langsung Ingat Ingat apa? Perbuatan Bosa Perbuatan Kejahatan Perbuatan Yang otor Perbuatan Yang najis Itu Arti Kata Dara Dan daging Arti Kata Dara dan daging Ialah Nggak ada Baiknya Sama sekali Ingat itu Nggak ada Baik Kalau Saudara Dan saya Selalu Menyadari Bahwa Kita Ini Terdiri Dari Dara dan daging Bukan dari Pak peda Dan tepung Kriku Berarti Maksudnya Kalau Terdiri Dari Tepung Kriku Dan Pak peda Itu Maha Api Api Kalau Terdiri Dari Darah Dan daging Apinya Yang kotor Yang Menjijik Yang Rusak Sudah Nggak ada Bagusnya Sama 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 Maka itu Kalau Kebenaran ini Ada Di hidup kita Satu Jampak Yang besar Akan Terjadi Setiap Kali Kita Melihat Saudara Kita Yang Juga Terdiri Dari Setiap Kali Kita Melihat Saudara Kita Yang Juga Terdiri Apa Nanti Selur Dari Dari Kesalahan Berarti Kita Lihat Siapa Diri Kita Sendiri Lihat Diri Kita Sendiri Ini Konsep Yang Luar Bisa Kalau Saudara Mengerti Firman Ini Maka Saudara Akan Jadi Pribadi Yang Murah Dengan Memaafkan Amin Nanti Ini Siklus Lagi Kita Terdiri Dari Darah Dan Daging Bukan Terigu Berarti Di Jujung Kita Belum Api Tidak Ada Baiknya Tidak Ada Baiknya Coba Keluar Nanti Gisahnya Berapa Kemudian 66 64 Ayat 6 Api Kerjaman BDST Kota Kemarin Berai Kemudian Apa Bukan, biasanya 64. Ayah, 6. Ini takut kamu, ayah. Bikiran apa kamu itu? Ya, bagi cukup alam tersebut ini, tak cuman apa ini? Apa? Efmaiyah. Jadi, yang terdiri dari jarak yang ganti, Itu ditulis dalam terjemahan Efmaiyah di selama 4 ayat 6. Kami semua telah, bukan akan, Telah menjadi seperti orang najis yang kena pusat karena dosa-dosa kami. Segala kebenaran kami. Lihatlah. Ini anak. Kalau disebut kebenaran, itu kan gak ada salah. Tapi ternyata, sebenar-benarnya orang benar yang terdiri dari jarak yang daging, Itu ada seperti, Tain yang buruk dan kotor. Nah, ini terkontradiksi. Bagaimana orang benar bisa seperti kain motor dan kain yang buruk? Nanti gak maksud ayah begini. Karena semua manusia selalu menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Ternyata di mata Tuhan, sebenar-benarnya kita tetap kotor. Tetap najis minum. Kita harap, Kalau masih ada di antara kita, Yang sering gak suka dengan si anda, Suka dengan si B, Karena kelakuannya karena itu, Maka kita harus melihat diri sendiri. Melihat diri sendiri. Kalau semua yang terdiri dari jarak yang daging, Gak ada baiknya salah satu. Gak ada benarnya salah satu. Kami semua telah menjadi seperti orang necis, Yang kena mustah. Tidak ada seorang pun di antara kita, Yang berani dekat-dekat, Apalagi belum, apalagi jabatan tangan dengan orang mustah. Betul? Ya. Ternyata diri kita juga akan mengaktuskan. Ini yang penting. Ini konsep surgawi, Yang tidak dimiliki oleh siapapun. Amin. Karena dosa-dosa kita, Segala kebenaran kita, Yang sangat kita banggakan itu. Nah ini mengurangkan cerimu. Aku ini lebih baik dari kamu. Aku ini lebih hebat dari kamu. Nah orang yang seperti ini, Pasti akan selalu merendahkan diri. Maka itu seorang konsep anak-anak manusia itu, Terdiri dari darah dan daging. Itu dari pandangan Tuhan Yesus. Itu luar. Saya pakai filosofi orang Jawa. Ini setelah satu filosofi Jawa. Sebersih-bersihnya hitaman. Coba di tekan. Masih bergabung. Masih bergabung. Keluarkan. Betul. Betul. Sebersih-bersihnya hitaman. Berarti, Itu bukti kita terbuat dari tanah tanah. Tempat sekali filosofi. Jadi, Saya akan hormat. Saya akan respect. Saya akan terima. Karena, Kalau ada di antara seorang bisa membuktikan. Bahwa kamu tidak berdari. Sombong. Enggak. Gerti maksudnya? Sombong. Kalau bisa terbukti. Saya tidak punya darah. Belumnya itu tidak ada. Ini adalah kebenaran yang luar biasa. Hanya seperti kain yang buruk dan kotor. Itu yang kita banggakan. Sebagai manusia. Yang terjadi dari darah rendah. Kita menjadi seperti daun yang melayu dan kering. Lalu tumbuh. Segala dosa kita. Melenyapkan kita. Seperti angin. Menyapu daun-daun kering. Ini terjemahan bagus. Jadi, Melenyapkan kita. Bukan si A. Bukan si B. Dan bukan si Amir. Siapa yang melenyapkan kita? Dosa-dosa kita. Yang kotoran kita ini. Oh, Tuhan tolong kami semua. Supaya sejak hari ini. Yang mendengar kekenalan ini. Tidak ada yang sombong. Merasa diri lebih baik dari yang lain. Hebat. Kembali ke Ibn Dari Juang 12 tahun. Oh, Bapak. Nah. Kita yang najis. Yang ustah. Yang kotor. Yang bunuh. Ini tadi. Mana itu? Dua-dua. Itu adalah anak-anak yang terdiri dari darah dan darah. Jadi begitu suara dijengkelkan oleh seseorang. Apa reaksi kita? Langsung ingat. Iya. Langsung ingat. Bukan itu. Begitu kita dijengkelkan oleh seseorang. Langsung kita senyum. Sama. Sama. Nah. Sekarang. Kalau kita menyadari itu. Bagaimana untuk kita selanjutnya? Baik-baik. Baik-baik saja. Jauh sama. Hahaha. Jadi gak ada yang menghadimi, yang mengundunglah. Hebatnya konsep ini. Amen. Maka itu sambil mendengar ini jujur. Gopak periksa. Siapa dilemahi hatinya. Masih ada koleksi orang yang jengkel. Dari. Tapi kalimat ini. Tapi kalimat ini. Harus dulu. Ya. Karena semua kita terdiri dari darah. Berarti. Berarti bernyata sederhana. Maka saudara dan saya. Dijinkan jengkel pada seseorang. Tidak. Kalau sudah ketemu orang. Yang bukan dari darah. Yang dari. Betul. Artinya. Dua orang. Itu saja. Dua orang. Itu saja. Dua orang. 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 Yolah. Dua orang. Ayo. Berapa. Dua orang. Dua orang. Dan selama. Yang namanya manusia. Masih terdiri dari darah. Dua orang. Pasti akan menyebeli. Dua orang. Apalagi yang. Yang modul-modul sama. dan selalu melihat ke gini kita ternyata sama amin siapa suami istri yang tinggal rumah setempat itu masih saling jengkel ada kalau suami istri menggunakan hukum ini rumah tangga jadi damai damai seperti surga amin jadi kalau yang mau jereh dan cari lagi diizinkan cari lagi bukan begin dari darah yang android apa? yang android wah hukum ini rumahnya sesuatu nah inilah konsep yang Tuhan ajarkan kita akan doa Bapak kami supaya bumi jadi seperti surga kalau semua kita dalam hidup ini menyadari bahwa selama kita masih berkumpul dengan orang-orang yang sepahan yang sama kita berkumpulkan kita berkumpulkan ya sudah nggak sesat menunggu terima terima nah sudah apa yang terjadi makan makan tahu nanti kata makan dampaknya kesimpulan Yesus Yesus juga menjadi sama dengan dengan darah dan selamat dan kita akan perhatikan dua kata ini menjadi sama dan mendapat bagian ini keren sekali kalau cuma menjadi sama belum tentu mendapat bagian yang sama cuma menjadi sama tapi kalau sudah dikatakan mendapat bagian yang sama juga dalam keadaan kita yang terdiri dari darah dan berarti ini ini berarti Yesus jadi bagaimana sama sepotor itu ini berarti berarti Tuhan Yesus pun menjadikan dirinya sernajis itu dan siapa itu seratus persen menjadi sama saya kembali kembali jadi kalau masih ada yang 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 masih sinis yang masih menjibir yang lain artinya sinisnya menjibir itu apa artinya merendahkan merendahkan yang lakukan itu sebut jahat yang lupa menjabik kalau Tuhan Yesus tidak mau mengambil bagian yang sama dengan cara hidup kita dari baban yang sama darah dan dada boleh Mereka tidak kita katakan radicalisme sebagai diri kita dan sinis pada kita. Lo betul deh. Ini loh konsep yang tidak dimiliki oleh kelompok manapun di dunia. Nah untuk itulah, Supaya oleh kematiannya. Biasanya itu lama sekali memikirkan ini. Tidak mau benar-benar. Mendapat yang menjadi sama dengan manusia yang terdiri dari darah dan daging. Dan mendapat bagian yang sama dalam keadaan darah dan daging. Supaya oleh kematianmu. Tuhan Yesus memusnahkan si setan itu. Yaitu Iblis yang berkuasa atas Allah. Coba lihat terjemahan yang lain. Tadi boleh atau TSI. Ini Iblis yang lain. Sebab kita anak-anak Tuhan. Jelas. Setelah dikebus, digantikan oleh Tuhan Yesus. Status kita berubah menjadi anak-anak Tuhan. Adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging. Maka Yesus juga telah menjadi darah dan daging. Dengan jalan dilahirkan sebagai manusia. Sebab hanya sebagai manusialah Yesus dapat mati. Dan dengan kematiannya ia mematakan kuasa Iblis yang berkuasa atas Allah. Sampai suatu hari. Tuhan menunjukkan saya puji Tuhan dalam kitab Ibrani juga. Coba secara benar. Ibrani 5 S10. Ini luar biasa. Hanya supaya Yesus bisa menikmati menjadi darah dan daging itu seperti apa. Oh kebalik saya. Berarti Ibrani 10 ayat 5. Saya ulangi. Hanya supaya dia bisa menikmati kematian. Menikmati menjadi darah dan daging. Maka ini yang terkulis. Karena itu ketika dengan Yesus masuk ke dunia. Menjadi manusia. Ia berkata. Bapak korban dan kesubahan tidak engkau boleh. Bapak menyediakan tubuh bagiku. Ini luar biasa. Jadi tubuh ini tubuh yang apa? Darah dan daging. Terdiri dari darah dan daging. Jadi bukan bersembah. Bukan ritual agama. Ya bukan korban itu-korban itu. Efahianya. Lihat ya. Itulah sebabnya. Waktu Kristus datang ke dunia ini. Yang berkata. Ya Bapak. Bapak. Darah legu jantan dan kambing. Tidak dapat menguasakan itu. Jadi engkau menyiangkan tubuh. Untukku. Kita harus. Sumpah tubuh ini. Supaya. Aku bersembahkan. Sebagai kubah. Di atas. Dan semua. Amen. Terima kasih. Terima kasih. Hanya. Untuk. Sumpahya. Tuhan. Yesus. Bisa tahu. Rasanya mati. Seperti aku. Bukan ritual agama. Karena bicara nambing. Dan darah legu jantan. Amin. Itu. Bicara ritual agama. Tapi. Supaya. Dia. Bisa. Merasakan. Semua. Berpahala. Yang namanya. Tuhan. Bisa tahu. Enggak. Menangis. Itu apa. Seharusnya tidak. Bisa. Seharusnya tidak. Yang disebut. Tuhan. bisa tau gak terasa lapar tidak Tuhan gak mungkin bisa mati, bisa nangis, bisa sedih bisa lapar, bisa sempurna itu semuanya yang terdiri dari dan anak-anak nanti itu suaranya tinggi beri dua empat belas hanya untuk supaya dia bisa menikmati kekongkuran, kena jisah kekurangan jarak, pemberontakan kita supaya dia bisa tau rasa nangis itu apa, rasa disakiti itu apa, rasa dikecewakan itu apa maka waktu dia datang ke dunia dia hanya cuma minta kepada Allah beri aku dulu yang terdiri dari dari dunia supaya aku bisa menikmati ibrani 4 ayat 16 ibrani 4 ayat 16 sebab itu mari kita dengan penuh keberanian menghampiri takta kasih kamu kenapa? mengapa harus penuh keberanian? renungkan berapa kejadian di perjanjian di perjanjian lama permaisuri raja permaisuri loh bukan seri raku lihat kisah ester lihat kisah apa lagi ya kalau raja tidak memanggil permaisuri dan permaisuri berani bertemu berhubungannya berapa? bisa ingat ya? nah itulah gambar manusia seperti kita yang berdiri dari darah dan dari kita tidak bisa sewaktu-waktu bertemu yang bagus betul tidak bisa tapi setelah kita diterbus ada yang menggantikan ada yang mewakili kita siapa dia? berhubungan tunis maka kita bagaimana? penuh keberanian menghampiri takta kasih kamu ini luar biasa ritual agama sesuci apa tidak bisa menghampus darah tanda judul sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tak-kata setahunnya alasannya sebab sudah ada kematian kita siapa dia? Tuhan Yesus Tuhan Yesus ini luar biasa supaya kita menerima rahmat ini pakai bahasa arah rahmat yang artinya pengampunan dan menerima kasih angguran untuk mendapatkan pertolongan kita pada wakunya jadi marilah kita dengan berani datang ke tatuan dan tinggal di sana untuk menerima pengasihannya dan mendapat kasih menerima yang menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan cuma saya beri contoh ini ya seperti semua kita pernah menerima satu orang yang kita kenal tapi lama kita gak pernah kontak orang itu tiba-tiba suatu hari kita sangat membutuhkan dia karena kita tahu dia bisa menolong muncul rasa apa dia di kita selama gak berapa muncul rasa apa suka rasa salah tahu diri masa lama tak kontak secara kontak pasal ditunjuk saja ini adalah kalimat tatus pada saat kita membutuhkan berat Allah nanti maksud itu maka itu saudara rajin-rajin bersekutu dengan diri supaya pada waktu kita membutuhkan pertolongan kita bisa tahu dia nanti ilustrasi ini dan semua itu hanya Tuhan Yesus yang bisa menerjakan jadi sewaktu ayat 17 masih berani oke seorang imam besar bangsa Yahudah hanyalah seorang manusia biasa tetapi imam besar itu dipilih untuk berbicara atas nama seluruh umat dalam hubungan mereka dengan Tuhan dan Eloi imam besar imam besar itu membawa persumpahan mereka umat kepada Tuhan dan mempersumpahkan kepadanya darah binatang yang dikurbankan untuk menutupi dosa kita semua termasuk dosanya sendiri karena ini imam manusia yang orang yang orang dan karena ia juga seorang manusia ia dapat bersikap lunak terhadap orang lain walaupun mereka itu kita ini apa kita ini apa bodoh dan kurang pengertian ini bisa tidak dimerikan tidak semasa bisa dibaca selesai sudah bisa bisa dibaca ini keren sekali dan kata Yesus ini juga seorang manusia jadi oleh kata kalimat ini ini tidak bicara tentang imam orang Daudi tetapi bicara tentang Tuhan Yesus dan anak Tuhan Yesus juga sudah menjadi seorang manusia yang terdiri dari darah dan daging berarti gak maka Tuhan Yesus bisa bersikap lunak terhadap orang lain tidak mencari berapa bagian saya pernah tahu saudara dan saya sadar bahwa kita ini juga terdiri dari darah dan yang penuh kelemahan penuh kekurangan kotor dan matis maka kalau ada orang sekurang jalan peguh kepada kita boleh gak kita pakai kalimat maka kita pun bisa lunak padam amin sama ini luar biasa maka ini saya katakan kenapa Yesus hei pancingan pancingan kristen yang suka menunggu orang lain bertopat saya tahu diantara kita teman masyarakat pancingan seperti ini susah bersebut dengan yang lain gampang bersimbun gampang menghakimi orang gampang menunggu orang bertopat tujuh saya mau orang itu pakai siap dikit-dikit suka menjimpir orang dikit-dikit sinis kepada orang terpengar siap diri saya ulang dan anak Yesus juga seorang manusia yang terdiri dari darah yang mengikuti di rumah bertopat kamu suka sinis sebagai orang lain menghina mereka dan orang lain karena kamu merasa diri lebih suci lebih bergeri lain sepertinya kamu gak pernah berbuat dosa saja tujuh saya mau dan karena Yesus juga sudah menjadi manusia seperti kita yang terdiri dari darah darah ia dapat bersikap menang terhadap orang lain walaupun kita ini bodoh dan kurang keberdian sebab ia sendiri juga dikelilingi coba-coba yang sama dan maklum benar akan kesukaran-kesukaran manusia terjumwan baru mas ayat 17 ini ayat 17 ini terjumwan baru bukan ini pokoknya cuma 12 anak tb-nya ini bukan itu cuma baru ayat yang mungkin bukan coba 4 tb-nya 4 tb-nya 4 tb-nya ada yang bukan kita karena bukan ini itu cuma baru anak ayat ayat 17 ini bukan ini itu cuma baru tidak 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 sampai 4 17 sampai 16 saja ibrani 4 oh berarti saya salah kalau ayat 14 coba saya salah maaf ya tetap masalah 4 ayat 14 maaf saya salah ya betul ya 14 ini karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus anak Tuhan baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita ya ayat 15 sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan keman keman kita ini hubungannya dengan Ibron 14 tadi sangat akrat dan mudah dimengar sebalik memang besar ini bagaimana sebaliknya saja sama dengan kita ini luar biasa ia telah dicobain hanya tidak berbuat berusaha itu tadi yang kejuman evangel yang panjang tadi ini ya ok kita baca imam besar kita ini memahami keman kita sebab dia juga pernah mengalami cobaan seperti kita meskipun dia tidak pernah kalah tidak berusaha saya masih ingat sekarang waktu saya masih ciri terus kalau minggu saya menerangkan ini pada anak-anak tiba-tiba ada seorang anak yang akan tanyaku Buhan Yesus merasa dibidik tapi saya tidak pernah berpikir loh enggak pikiran lain kalau saya jadi buruk saya berpikir pernah pernah berpikir itu mau tawa berpikir anis saya dibidik banyak makanya dia tanya saya bisa saya tanya lagi apa lain selanjutnya ini keren enggak pernah saya percaya teolog teolog enggak pernah begitu om bonus para meja itu enggak pernah pikir nah tapi setelah kita baca ayat ini jawabannya pernah pokoknya semua teman kita penyakit kita semua kekurangan jalan kita dia pernah amin maka maka itu kalau kita mengenapi firman kita bisa sombongkan dalam itu maka dengan sendirinya kita akan mudah memaafkan menerima orang lain apapun kekurangan jarangnya karena kita sama jaman bayangkan Yesus itu adalah Tuhan tapi mengalui bagian dalam buah jadi semua pencoba semua masalah semua kesulitan semua yang kita alami Yesus pernah hanya bedanya yang tidak jatuh dalam itu beda tapi kita juga rajin jatuh dalam kejut kalimat ini maka itu kita akan lunak lagi semua kalau saudara dan saya menyadari hal ini maka kita akan bersikap lunak kepada siapapun dan sekurangan jatuh apa amin amin seperti itu maka terus saya kata lagi kalau ini dilakukan untuk suami istri aman ayo semua kita saling menyadari masih ibran 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 dan berarti kita setuju akan perbuatan dosa silah setuju maka maka itu kalau ada orang yang harus kita selamatkan maka kita harus menikmati juga kesulitan penderitaan orang itu supaya kita bisa mengangkatnya dan ini akhirnya sebab oleh karena Yesus sendiri telah memberi cara percobaan maka Yesus akan menolong orang-orang yang pernah percobaan ibran 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 telah mengalami penderitaan dan percobaan karena itu ibran dapat merasakan penderitaan dan percobaan yang menimpa kita dan ibran sanggup menolong kita akhir jurnia lalu ada satu peristiwa saya gak kenal keluarga ini cuma temen baiknya minta tolong saya untuk menasihati rumah tapi saya juga gak sama saya minta ampun kepada Tuhan karena saya gak sama begini kisah menikah 8 tahun baru bisa bayangkan menikah 8 tahun baru tapi di usia 100,5 bulan anak ini meninggu waktu sesuai mana rupanya anak ini kesejahteraan tidak salah nafas atau tidak menikah menikah bayangkan waduh mereka marah kepada Tuhan dalam satu kalimat yang dikatakan Tuhan kenapa memang tahu begini Tuhan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan pacar yang dikatakan iya saya gak bisa ngomong apa walaupun saya punya bahan anak banyak untuk menikah berarti maksudnya iya kenapa saya gak bisa karena tidak mengalami karena tidak menikah walaupun saya bisa tahu betapa sedihnya anak sedang digentong disusui kesedak dan dimenikah saya minta maaf kebanding minta Tuhan saya harus ngomong maaf penting mas kita tapi tidak begitu dengan Tuhan Yesus yang tahu dia sudah pernah menikah semua menikah ada pesulitan orang-orang yang berdiri dari darah dan daging amin maaf diantara kita ada empat orang-orang sama Yulin yang saksi tadi suami di bagian Tuhan orang-orang yang berapa berapa sembilan kau ingat Iben Enda Santi harus melihat itu ada banyak pertanyaan dalam hidup kita kenapa 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 kita kita tidak pernah ngalami tidak bisa begitu tidak ini lo artinya ayat 18 itu maka itu untuk segala hal dalam hidup ini langsung kita aplikasikan hidup Yesus Yesus yang pernah ngalami semua tapi itu saya punya istilah kalau benar-benar beberapa orang tidak setuju kalau saya kenal seorang kardio kardio liternya dokter akli cantik dia akan jadi dokter yang hebat bagi akli penyakit cantik kalau dia sendiri pernah kena sedang cantik betul tidak maka ketika dia menolong pasien yang kena masalah jantung dia akan jawab gak usah takut sudah malam betul tidak berarti tidak cuma teori sama oncologis itu arti dokter akli kanker sama kalau dia menemani pasien kanker dan dia sebagai cancer survivor orang yang pernah menang atas hati tapi dokter ini kalau menang orang pasien kanker etek bosan aku selanjut berarti kan tidak semua kotor mau dihidupan atau tidak anak orang inilah hidup coba masing-masing suara simpulkan beri pelajaran sekarang ini simpulkan pasti masing-masing kita punya kesimpulan berbeda tapi paling tidak oleh hari ini yang masih suka cenggau yang lain lihat ke dirimu di sini tunjukkan lihat ke dirimu kita maka yang masih suka simis masih menekut sepir yang lain berkata dan seperti itu itu kita merenungkan ini ini salah satu keempatan kita diberani dalam cara menggambar hidup Tuhan Yesus yang luar biasa simpan kebenaran ini selalu ingat bahwa kita ini secantik-cantiknya kita secantik-cantiknya kita sehebat-hebatnya kita tetap berdari di adil artinya ayo gak usah semua saya minta kita bisa minta kalau dia semua bukan kalau minta ini betul ketemukan orang yang sudah disini mau berubah hari ini melihat orang lain melihat hati matah itu tulis memisah sabar dalam segala kata keren ya kalau kita melihat ini aduh bapak kita itu luar biasa tulis sangat hebat dalam segala hal yang dia tunjukkan kepada itu ada yang mau tanya sesuatu gak ada yang mau nampai sesuatu yang di rumah silahkan tulis operator saya ada dua itu mau tanya satu oh ya silahkan kesini saya ya karena ada matron ya ini kedatangan jatuh yang yang apa mau tanya pak tentang jengkel kalau kita kerjasama terus lain saya kemarin saya lagi jengkel sama operator yang ini jujur yang ini saja aman bro memang yang susunya gentry ini luar biasa ya artinya begini mereka dilanjar ini sedang membutuhkan alat berat nah ternyata lewat pemerintah Bapak Ternyapire dapat pinjaman kealaman nah tapi cuma alatnya gak ada operator jadi jangan nah ternyata operator yang ini minta padahal sudah juga sekuat lebih sesen aja enggak padahal ini dikejar waktu nanan jagung benih itu gak bisa tunda-tunda lagi kacau nanti panenya apa tubuhnya jadi gak sama aja kalau asli saya memperatau itu ini jangan jangan ada bu mereka kalau kita jangan pernah palsu mulus jangan lagi ada kita nombor indonesi sebagai baca ayo siapa aja boleh ini cepat kan mau belajar yang malah ini yang di gimana gak ada jelas kan terima kasih sen langsung kita terima boleh bagaimana ini yang kita aja bicara baik-baik kan tahu kalau ini tinggal kan gawat dan nanamnya entar kumpulnya jadi gak sama ya jika kemarin dengan burunya ditanam 3 hari sudah tunas itu cepat sekali ya seharus sebesar berapa sepi lagi sesu minggu ini kenapa atau saya ingin ibu tadi ngerti sekarang belajar sama apa apa saja siap suami istri mulai dari hidup suami istri ayo pada hari ini kita menyadari ayat terakhir meleaki pasal dua kita pacarkan kita cahaya yang Tuhan itu seperti seorang yang apa istirahnya peguh emas yang bawa sojang api ayat berapa pasal dua atau pasal empat cuma bagus malati kalau malati berapa dua akor berapa pasal berapa o tiga tiga terima kasih ya ayat tiga terima kasih nah ini Tuhan kita hebat sekali ia akan duduk seperti orang yang mengurnikan dan mentahirkan benar dan ia akan mentahirkan orang lagi menunjukkan kita seperti emas dan seperti merah supaya kita baca menjadi orang orang yang mempersembahkan korban yang benar beraganya aku jadi ternyata walaupun kita sudah siap mempersembahkan korban ternyata belum tentu kita benar ini luar biasa eh ayat ayat seperti orang yang sedang mengurnikan perak ia akan duduk mengamat-amati dengan saksama sementara sangat awak kata sangat kerat dan hitam itu ya seperti sangat maaf sementara sangat terbakar sampai habis ia akan menunjukkan kau beli apa-apa Tuhan dan memurnikan kita apa-apa yang seperti emas atau merah sehingga kita akan bekerja untuk Tuhan keren dengan hati yang murid apa itu hati yang murid hati yang tidak ada kecilnya siap di murid ini tidak cuma pakai api sadar hidup kita banyak sana banyak sekali kekotoran kekotoran kita pakai belajar melihat kalau ada sana ada kerat ilmu di hidup orang lain langsung lihat ke diri sendiri maka kita enggak apa sinis dan suka menjibir orang ayat jujur yang sampai hari ini sudah masih belum bisa ditemukan satu dua orang karena kira-kira kalau Tuhan jadi saudara tidak saudara benar-benar tidak apa jadi tidak orang sangat Tuhan kembangkan kembang nyati kerennya video betul mau berat betul coba tengok ini kan tanya masih di tinggal kan di kolom teman teman terima terima semuanya terima 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 kasih